. Sejak ditetapkan sebagai ibu kota baru, tidak heran jika Kalimantan Timur sukses menarik perhatian publik. Berbagai lapisan masyarakat ingin tahu tentang fakta Kalimantan Timur, baik dari segi kuliner, wisata, hingga budaya. Mari kita bahas fakta tentang Kalimantan Timur yang berhasil kami kutip dari sumber terpercaya. Tapi sebelum lanjut, mohon untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, telah mengumumkan lokasi ibu kota baru yakni Kalimantan Timur. Hal tersebut resmi diumumkan dalam konferensi pers di Istana Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 28 Agustus tahun 2019. Menurut Presiden Jokowi, lokasi ibu kota baru yang paling ideal berada di sebagian kabupaten penajam Pasir Utara dan sebagian di kabupaten Kutai Kartanegara. Wacana pemindahan ibu kota memang sudah lama ada, dari sejak masa kepemimpinan Bung Karno, namun baru bisa direalisasikan tahun ini, yakni di periode kedua masa pemerintahan Presiden Jokowi. Apa saja fakta-fakta tentang Kalimantan Timur yang perlu diketahui? 1. Lahirnya Kalimantan Timur Kalimantan Timur secara resmi bergabung ke dalam NKRI pada tanggal 10 April tahun 1950. Kalimantan Timur memiliki 7 kabupaten, 3 kota, 107 kecamatan, dan 1032 desa atau kelurahan. Hal tersebut menjadikan Kalimantan Timur sebagai provinsi terluas keempat setelah Provinsi Papua, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. 2. Memiliki banyak suku Fakta menarik Kalimantan Timur lainnya adalah suku yang ada di Kalimantan Timur ini, tidak hanya suku Dayak saja. Daerah Kaltim identik sebagai daerah yang dihuni banyak suku, dan memiliki berbagai macam keaneka ragaman budaya. Ada pun beberapa suku yang tinggal di daerah Kalimantan Timur yaitu suku Kutai, suku Bugis, suku Banjar, suku Bukat, suku Bentian, suku Penihim. Sedangkan suku Jawa, merupakan salah satu suku terbanyak di Kalimantan Timur, dan masih ada beberapa suku lainnya. Satu hal yang patut dicontoh, suku-suku ini mampu hidup berdampingan dengan segala perbedaan yang ada. 3. Budaya Apabila padang identik dengan rumah gadangnya, di Kalimantan Timur identik dengan rumah lamin, yang merupakan rumah adat suku Dayak Kenyah. Rumah lamin adalah rumah panggung yang memiliki tinggi 3 meter, dan mampu menampung, atau dihuni 25-30 kepala keluarga, serta mempunyai ciri khusus berupa hiasan kepala naga di ujung atap rumah. Kepala naga ini memiliki makna sebagai kepahlawanan dan keagungan. Selain rumah adat sebagai ciri khas, Kalimantan Timur juga memiliki tarian tradisional seperti tari perang, tari gong, tari hudok, dan tari belian. 4. Kondisi wilayah Kalimantan Timur mempunyai luas wilayah daratan 127.267,52 km persegi, dan luas wilayah laut 25.656 km persegi, dengan populasi sekitar 3,3 juta jiwa pada tahun 2013. Apabila dibandingkan dengan provinsi besar lainnya, jumlah penduduk di Kalimantan Timur tidak terlalu padat. Provinsi Kalimantan Timur merupakan penghasil devisa utama untuk negara dari sektor pertambangan, kehutanan, dan hasil alam lainnya yang diekspor. Topografi Provinsi Kalimantan Timur berupa daratan begelombang dengan kemiringan landai sampai curam. Ketinggiannya berkisar 0 hingga 1.500 mdpl dengan kemiringan 0 sampai 60 persen. Dataran rendah umumnya dapat dijumpai di daerah sepanjang sungai. 5. Kabupaten dan Kota di Kalimantan Timur Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Kalimantan Timur merupakan provinsi terluas keempat yang memiliki 7 kabupaten dan 3 kota. Berikut kisaran luas kabupaten dan kota yang berada di Kalimantan Timur. Kabupaten Kota Timur memiliki luas 35.747,50 km persegi. Kabupaten Kota Kartanegara memiliki luas 23.601,91 km persegi. Kabupaten Berau memiliki luas 21.240 km persegi. Kabupaten Kota Barat memiliki luas 20.381,59 km persegi. Kabupaten Mahakamulu memiliki luas 15.315 km persegi. Kabupaten Paser memiliki luas 7.730,88 km persegi. Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki luas 3.333,06 km persegi. Kota Samarinda memiliki luas 783 km persegi. Kota Balikpapan memiliki luas 527 km persegi. Kota Bontang memiliki luas 406,70 km persegi. 6. Makanan khas Kalimantan Timur Setiap daerah di Indonesia selalu memiliki kuliner unik tersendiri yang tidak dapat dijumpai di daerah lain. Seperti Kalimantan Timur, makanan khas di Kaltim merupakan perpaduan antara kebudayaan suku Kutai dan suku Dayak, ditambah dengan kebudayaan suku pendatang seperti suku Banjar, suku Bugis dan suku Banjar. Ada pun beberapa makanan khas Kalimantan Timur yang bisa dinikmati antara lain, pisang gapit, ayam cincane, nasi bekepor, amplang, genseruan dan masih banyak lagi. Selain itu Kalimantan Timur juga mempunyai makanan unik berupa dampo durian atau lempok durian. Seperti namanya, dampo durian terbuat dari durian muda yang diolah menjadi kudapan yang mirip dengan dodol. Para pecinta durian pasti sudah terbayang dengan aroma dan rasanya kan? 7. Kalimantan Timur kaya akan tempat wisata, Pulau Sangalaki Bagi traveler yang menyukai tempat sejarah, Kalimantan Timur dapat menjadi destinasi yang tepat buat berwisata. Khususnya di Kutai Kartanegara, terdapat berbagai macam museum yang merupakan tempat bersejarah seperti Museum Mula Warman, Museum Kayu, Kadaton Kutai Kartanegara dan sebagainya. Selain tempat bersejarah, di Kalimantan Timur juga terdapat daerah pesisir yang kaya akan keindahan alamnya. Salah satu yang terkenal adalah Kepulauan Derawan. Pulau Derawan memiliki keindahan alam yang menawan dan terkenal hingga mancanegara. Setelah berjalan-jalan keliling museum sobat dapat memanjakan mata dengan keindahan alam pesisirnya. 8. Bandara Saat ini, Kalimantan Timur memiliki sejumlah bandara dengan fasilitas cukup lengkap. Tentu saja dengan infrastruktur tersebut akan mempermudah mobilitas baik bagi wisatawan maupun masyarakat sekitar. Kalimantan Timur memiliki 13 bandara yang tersebar di kabupaten dan kota. Berbagai bandara tersebut melayani penerbangan lokal, domestik, maupun internasional. Bandar Udara APT Pranoto di Kota Samarinda. Bandar Udara Bontang di Kota Bontang. Bandar Udara Datadawai di Kecamatan Long Pahangai. Bandar Udara Kalimarau di Tanjung Redep, Berau. Bandar Udara Mangkajang di Kabupaten Berau. Bandar Udara Maratua di Pulau Maratua, Kepulau Wanderawan. Bandar Udara Melalan di Kecamatan Barong Tongkok. Bandar Udara Muara Badak Pujangan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Bandar Udara Sangkimah di Sanata. Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Kota Balikpapan. Bandar Udara Tanjung Bara di Kecamatan Sanata Utara. Bandar Udara Tanjung Santan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Bandar Udara Tuyang Lahai Kecamatan Kongdeng. Bandar Udara Ambari. Bandar Udara讓aine比 NHKota berkoja. Bandar Udara dannkuppenovel無 Rosie Rivers. Bandar Udara Baikpapan. Bandar Udara looks fantastic. Bandar Udara Maratua Europas. Bandar Udara &ảo Bon Composition internationale. Bandar Udara Mun gatewayiveness capital for Udara sponsor. Bandar Udara – Paramount Tour lobo finale. Bandar Udara men progress. Bandar Udara necessджeline fastidunide. Terima kasih.